Terima kasih. 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 être. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bupati kalau kira-kira kita ingin mengembangkan Area ibadah untuk masjid bagaimana Oke Pak, tempatnya dimana ada Optimis Kemudian dicari sana sini, sana sini Alhasil kemudian ketemu di sini Maka suatu ketika saya akan Punya mimpi Ketika orang datang ke Borobudur itu lengkap Kalau dari sisi religiusnya Orang akan beribadah di tempat yang sudah tersedia Dan kemudian dari situ ada kerukunan Kerukunan antar umat beragama Dan saling sengkuyuk Maka Borobudur akan menjadi satu center Dari proses relasi masyarakat Yang semuanya kalau datang ke sini akan bahagia Maka saya berbetul kemudian Masjid ini kalau kemudian hari Dari umat muslim akan bisa Menjadi center of excellence-nya umat muslim Bagaimana orang bisa datang ke sini Moderasi beragama di sini Bisa dilakukan ibadah sudah pasti Dan saya titip kepada pelaksana Karena sudah ada di APG Ada PT WIDA Ada konser perencananya Yudia Semuanya Saya titip diawasi Karena duitnya duit rakyat Boleh dong saya minta ya Gimana kalau duit rakyat ini Meskipun kemudian keluarnya dari Apa namanya Pemprov Asetnya dari pusat Dari kabupaten Gimana kalau ini kita buat Istimewa bangunannya Terutama dari sisi kualitas Jangan sampai kemudian Bangunannya Bangunannya TGW pemerintah Mesti elek Bentar lagi rusak Bentar lagi bocor Maka saya titip betul Pada pelaksana Saya titip nanti Binamarga kami untuk mengawasi Saya titip pengawasnya juga Serius mengawasi Tapi mengawasi serius itu Bukan mencari salah loh ya Bersinergi mencari Bagaimana itu bisa baik Sehingga kalau kemudian Konstruksi bagus Bangunan presisi Indah seperti spek Yang diberikan Kalau mau ditambah Lebih indah lagi Boleh lah Saya bantuan kemudian Tak pikir-pikir Saya nanti anu pak Mau ikut sodakoh disini pak Saya tambah Ornama yang lebih bagus Umpama begitu Karung ibadah Itu jauh lebih baik juga Saya pingin betul Jangan sampai nanti Mohon maaf Mohon maaf Karena saya juga punya Pekerjaan besar-besar Yang ada di Jawa Tengah itu Satu tahun tak ada Kok bocor ya gitu Banyu ini menembus Kok bawah MCKnya kemudian Jelek jangan sampai Saya titip betul Titip betul Nah untuk itu Integritas Governance Mesti dijaga Ini ada Kepolisian Dari kejaksaan Saya titip Untuk diawas-awasi Biar tidak ada yang ganggu Biasanya kalau ada Bangunan Premanya juga pada datang Jadi kalau nanti Pelaksanannya Ada Staff saya minta Uang laporkan saya Ada yang minta-minta Dua dari proyek ini Laporkan saya Biar kita betul-betul Bapak ibu bekerja Profesional Speknya tidak dikurangi Tidak ada korupsinya Terus kemudian ini Sesuai dengan yang ada Wah pasti itu luar biasa Masjid 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 Jangan dicolong Masjid ini Kita berikan yang terbaik Untuk ibadah Dari masyarakat Nah ini yang kita Ingin sampaikan Dan Pak Andung tadi Menyampaikan Saya senang sekali Tadi mendengarkan informasi Bahwa Eh Ayo Pak Dari kejaksaan Sini-sini Pak Sini Ini ada Kursi 1 kosong Gak Gak apa-apa Udah Ya Udah Udah Gak apa-apa Gak apa-apa Ditambah aja nanti Dan saya senang Tadi satu Maaf Saya minta maaf sebelumnya Kalau saya keliru Tapi saya mau ulang Pak Andung aja Mereka yang Berada pada Kondisi ekonomi Yang mungkin Kurang beruntung Bisa ikut Bekerja disini Ya Ini Penting Habis ini Saya mau ketemu Pak Bupati Temu dengan beberapa Kades Dan melibatkan Kabupaten tetangga Kita mau data Secara detail Berapa kemiskinan Ekstrim Di setiap Desa yang ada disitu Kades mau kita libatkan Maksud saya Ini contoh Proyek yang menurut saya Bagus Jadi kalau ada Masyarakat sekitar Yang memang Kondisi ekonomi Tidak bagus Bisa bekerja Dibayar sesuai dengan Upah yang Layak Maka sebenarnya Kemiskinan mereka Mereka akan terangkat Termasuk awareness Tadi Kepeduliannya pada Penyandang disabilitas Makasih Ya Boleh juga Pak Anung Dicek Saya gak tau ilmunya ya Pak Jar Kalau harus ada review Tolong akses Untuk penyandang disabilitas Tolong betul Pastikan Saya kemarin Datangi kawan-kawan Penyandang disabilitas Di Klaten Ampunnya Pak Jar Mereka korban gempa Ada yang memang Sudah lama Pak Ganjar Mbok Kami kalau dikasih akses Itu Seng tenanan Kono Haduh Mak terata Pak Jadi Pak Anung Waktu saya minta Biro Umum Buat Akses di rumah saya Rumah jabatan Itu Ijek salah Tiba Ini Pak pikir Misalnya diprotes Misalnya bener Salah Dulu begitu ada yang datang ke rumah saya Pakai kursi roda Diangkat Waduh Gak apa-apa kok Pak Gub Ada yang bantu kok Tapi umpama ada jalannya Saya bisa sendiri kok Mak terata pak pikir Akhirnya kita bikin Bangunan baru Sekarang harus punya Akses pada penyandang disabilitas Wah Gubernurnya Roto Nga Aya Sekarang digawe Warung madendeng-madendeng gitu Langsung digawe Pakai Plat Besi Ben cepat maksudnya Salah Keduhuran Tapi malah ngetril Salah lagi Bongkar lagi Bongkar Wah ada teorinya 7% Kemiringan 7% Katanya begitu Digawe Sekarang jadi Wah akuis tenang Setiap datang Silahkan silahkan Kemarin Pak ini ketinggian Pak Salah menang itu Dan masukannya menarik Pak Gub Setiap 1 meter Itu kemiringannya Dari 0 ke 10 cm Maka Meter kedua Naik lagi ke 20 cm Langsung Pak Maka kalau halaman Bapak sepanjang ini Maka diputer aja Pak dari sana Jangan begini Tapi melipir Melipir Ini keren Nah Saya pengen titip Pak Bupati aja Mumpung ini Masih dibuat Mungkin sekali-kali Dari kawan-kawan Penyandang Disabilitas Suruh ke sini Dijak piknik Pak Suruh ke sini Suruh melihat Nanti kalau kita Sudah seperti ini Ayo Kamu masukannya apa Itu pertama Akses jalan Dua Mak dek Gitu saya kemarin Maaf Pak Kebutuhan kami Itu beda-beda Maka kami Membuat kendaraan pun Customize Menurut kami sendiri Wah Rekayasannya Hebat Tapi satu Pak Fasum Toilet Itu mesti kami Kok gak pas ya Pak Ukuran pintunya Kecilin Kursi ini Rasa melebuh Ini kita diminta Bapak Ibu Agar kursinya Eh kursinya Pintunya lebar Agar kursinya bisa masuk Tentu Klosetnya Sudah ada Pegangan kiri-kanan Pas saya sudah Nemu dua Pak Di rest area Dan di rumah sakit Wah bagus sekali Pak Toiletnya Kami sudah Gebelet Pas masuk Pak Lafri Dikunci Jadi dia itu pernah Ketempat Layanan umum Untuk Apa namanya Rest area Terus kemudian Ke toilet Dikunci Jadi bentuknya bagus Oke memenuhi syarat Tapi rasa dibuka Jadi Bapak Ibu Ini Kulaan saya kemarin Ketika saya mendapatkan Tamu-tamu istimewa saya Yang naik motor Dari Klaten Turing sampai Semarang Ingin menyampaikan Beberapa idenya Karena waktu itu Saya kesana Dan ini Judulnya Kunjungan Balasan Wah keren ini Kunjungan Balasan Jadi ketika kemudian Mereka datang Menyampaikan unek-unek Tampil ngeguyu Anggin munsewu Pak Gu Kalau bisa Pintu toilet Untuk kami itu Lebih lebar Kalau bisa Kuncinya jangan Dibawa Kalau bisa Fasilitas umum Pemerintahan itu Ada Tempat kami bisa Masuk Termasuk Kelompok Tuli Kalau ada Kami itu Ada yang Membantu Menterjemahkan Ternyata Bapak Ibu Itulah kondisi Masyarakat kita Yang pemerintah Kayak saya ini Akhirnya berjermin Masih banyak ya Yang kami tidak tahu Nah ini mudah-mudahan Akan bisa berjalan Bapak Ibu Mudah-mudahan berjalan lancar Saya titip pada pelaksana Berikan yang terbaik Yang the best Dan sekali lagi Saya selalu mengingatkan Ini sedang membangun Rumah Ibadah Jangan dikorupsi Ya Saya ingatin dari awal Untuk pengawas Boleh angkat tangan Pengawasnya Ada yang hadir Ah Sip Titip ya Pak ya Pengawasnya Saya bercanda loh Tapi jangan marah ya Pak Jangan marah ya Bapak Ibu Saya bercanda Katanya Tapi kayaknya Bukan di negara kita Pengawasnya Ngapas Terus cara ini Ngawas Terus disangguni Mulih Tapi bukan di tempat kita Oh kalau di tempat kita Enggak Pengawasnya Nungguni Ada menteri Terus Itu biasanya gitu Tapi kalau saya lihat Yang ada disini Dari wajahnya Kelihatan Serius Itu mesti kalau Datang Dikai amplop Tolak mesti Pengguyu Mesti samian ngerti Karabku Enggak itu Tolak semuanya Jadi Ekonusinya Tidak boleh terjadi Agar Ini bisa menjadi Persembahan yang terbaik Mohon maaf Kalau ada kekurangan Mari kita niapkan Hati kita Untuk menjadikan Pekerjaan ini baik Dan saya titip Pak Bupati Dari DPRD Masian ya Untuk ya Tilek-tilek kesini Nanti kalau Saya sudah boleh Sepedaan Sampai kesini Oleh stil saya Maksudnya Nanti tak tengok-tengok Lagi kesini Dan kita bisa Ngawas Pak Musta'in Kalau pas Keliling kemerik Gak pak Gak Gak melunil Gak mungkin Nek elak Gak Gak ngomong Gak Itu gak apa-apa Biar kemudian Kita bisa mendapatkan Terbaik Bapak Ibu Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya izin Mewakili Panjenengan semuanya Untuk nanti Bisa meresmikan Groundbreaking ini Kita berdoa bersama Mudah-mudahan hasilnya Paling baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan kita hitung Bersama-sama Mulai dari 3 2 1 Baik Bapak Ibu Dengan ini Maka Pembangunan Masih Tagung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang Resmi Dimulai Dipersilahkan Bapak Guber Jawa Tengah Berkenan untuk Melakukan peninjauan Baik Bapak Ibu Hadirin yang kami Hormati dengan demikian Maka acara Resmi Groundbreaking Masih Tagung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang Telah selesai Dan kami menghaporkan Terima kasih Atas kehadiran Dan perhatian Bapak Ibu sekalian Sekian Dan selamat siap Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Jaha Tini Minut Tetang Bapak Ibu Ketika policy Bapak Ibu Terima HD Ketika You Lauf Men In Ketika Seles Seles terima kasih ya semua ya ya ini kantor tunda sudah dua tahun ya sekarang kamar Allah di provinsi sudah nyetujuh juga kita datang untuk bisa groundbreaking karena pada tahun ketiganya akhirnya bisa dilaksanakan kembali saya terima kasih kerjasama antara agama dengan provinsi dengan kabupaten jadi kompak saya agar semuanya bisa on time bagus terus kemudian ya kualitasnya dijaga hanya mau ini kita berikan yang terbaik lah yang bangun rumah ibadah dan harapan saya ada jahat di burung-burung di sana ada kelompeng kerja yang bagus di sini ada mesin yang bagus dan perutunan akan muncul di sini kalau wisatawan datang Oh mau sholat di mesin-mesin kapan yang emak buddha ingin dimadah di kuburung yang mau hujung mungkin akan ke kelompeng yang dimunculan ya dimunculan setiap orang akan bisa kuyuk rukun yang ada di sini dan saat disenang Pak Kepala Dinas Dina Merga kami melibatkan melibatkan kawan-kawan yang masih tidak kurang beruntung dan mereka hidup di bahagia sekembikin di tempat miskinan bekerja kita jamin dengan lebih bekerjaan mereka kerjaan jadi komplit bahwa sebenarnya bisa dijadikan satu model dimana pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang berjalan itu bisa melibatkan satu masyarakat sekitarnya dua mereka yang miskinnya tidak beruntung karena dua ini yang memang miskin sejak dari awal atau kemarin kena pukul pandemi nanti covernya bisa dengan stimulus jadi proyek-proyek pemerintah itu ya sebenarnya saya ingin itu ada konteks pembangunan yang ada di Kabupaten tempat gelang ini lengkap disitu jadi sebirinya itu aja saya pernah harap masjidnya bisa menjadi pusat untuk melakukan moderasi beragama sehingga saya bayangkan kemudian tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol karena dibawah akan ada tempat ya Pak En untuk bisa menjadi ruang-ruang pertemuan skalanya juga agak besar gitu sehingga kalau nanti ketemu FKUB-nya gitu berpindah ke gereja lah ke kemudian ke tempat masjid mungkin mereka juga bisa ketemu di kantor-kantornya rumah dong bucu gitu kan itu menarik kan sehingga orang bisa serawun maka ini saya ingatkan berulang-ulang tadi saya ngomongnya karena ini apalagi rumah ibadah gitu itu saya tekankan di awal biar sound ini sampai kemana-mana dan orang mendengarkan maka saya bilang kalau ada yang minta-minta laporkan saya gitu sampai November ya? sudah 95% ya gitu lah kira-kira tinggal 5% mudah-mudahan saya bisa ngomong belgeri lah selanjutnya nanti ya sampai saya ngamaskin kebaliknya saya gitu ya apa aja Pak Seltan? bukan apa Pak Seltan? oh manajemen ngosersi apa? bentar, 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 bentar bentar, bentar kayak apa-apa? kayak apa-apa? kayak apa-apa? kayak apa-apa? kayak apa-apa? kayak apa-apa